Assalamualaikum, salam sehat bro. Kalian lihat current limiter yang saya buat? Rangkaian ini membutuhkan tegangan input 5V, tapi tegangan input yang akan saya gunakan 40V. Kendalanya bila kita menggunakan IC7805, maksimumnya hanya di 25V. Bila menggunakan LM317, maksimum inputnya sekitar 29V. Dan agar bisa menggunakan tegangan input sampai 40V, maka catunya saya menggunakan zener sebagai penurun tegangan. Seperti ini, resistor saya paralel 7 buah. Dan zener yang saya gunakan, zener 5,1V. Ini anoda ke ground, dan ini katoda. Oke, kita praktek. Meter PSU ini settingan tegangannya sedikit rusak, jadi pembacaannya kurang sekitar 0,15V. Oke, anoda zener ke ground. Ini meter negatif atau ground. Kemudian ini tegangan zener-nya. Saya pasang meter positif. Lalu ini negatif input supply. dan positif supply. Ya, tegangan zener sama dengan tegangan input. Selama tegangan input belum di atas tegangan zener, perhatikan tegangan input akan saya naikkan. tegangan zener akan mengikuti tegangan input. Ingat, selama tegangan input di bawah tegangan zener. Tegangan zener akan sama dengan tegangan input sampai tegangan zener di sekitar 5,1V. Sudah 5,1V. Kalian perhatikan, saya naikkan lagi inputnya. Ya, sudah mulai stabil. Kita lihat toleransinya bila menggunakan zener 5,1V. Jadi, tegangan pada zener sedikit berubah sampai panasnya stabil. Di sini kebetulan PSU ini maksimum sekitar 38V. Dan output zener maksimum sekitar 5,4V. Jadi, bisa kalian hitung toleransi tegangan zener-nya. Resistornya ini pasti panas. Ya, benar panas. Saya ukur saja suhunya pada resistor. Pengukur suhu saya jepit saja di resistornya. Dan zener tidak saya ukur karena hangat saja. Suhu terbaca 41 derajat Celcius. Saya nyalakan lagi. Lalu saya diamkan sekitar 1 jam atau suhu pada resistor tidak naik lagi. Dan setelah 1 jam, tegangan zener 5,4V sampai 5,5V. Tapi ini saya rasa sudah stabil karena panas terstabil. Dan suhu di resistor sekitar 67 derajat Celcius. Oke, saya coba turunkan tegangan input-nya. Saya set paling kecil. Kekecilan, saya naikkan sedikit. Ya, di 7V saja. Lihat, tegangan zener tetap di 5,4V. Saya rasa stabil. Jadi, bila panasnya sudah tetap, maka tegangan zener stabil. Saya coba naikkan kembali maksimum. Lihat, masih 5,4V. Dan suhu di zener hangat saja. Oke, mantap. Lalu bagaimana perhitungannya dalam membuat rangkaian sederhana ini? Oke, saya pakai whiteboard saja. Misalkan ini tegangan input. Ini resistor-nya. Kemudian zener-nya. Seperti ini. Ini anoda. Ini cathoda. Dan... Dan ini ke beban. Saya desain maksimum 50 mA. Alat yang saya butuhkan sebetulnya 30 mA. Tapi saya desain 50 mA saja. Oke, ini nilai R-nya. R-nya berapa? Zener-nya yang saya gunakan 5,1V. Dan untuk menentukan besar R pakai rumus. Ini misalkan 40V maksimum. Jadi besarnya R tegangan input. 40V dikurang tegangan zener. Dibagi arus maksimum. 50 mA. Dibagi 0,05V. Ini didapat. Saya hitung dahulu. 40V. Kurang 5,1V. 40V. Kurang 5,1V. Dibagi 0,05V. 65,698. Oke, saya bulatkan saja. Jadi 700 ohm. Kemudian kalian hitung dayanya. Jadi daya R. Jadi R ini 700 ohm. Dayanya. P sama dengan V kali I. Atau I kuadrat kali R. Sama dengan 50 mA. Kuadrat kali 700. Yang didapat. Kali 700. 1,75 Watt. Jadi R-nya yang kalian cari. 700 ohm. 1,75 Watt. Kemudian daya pada zener juga kita hitung. Saya tulis PZ saja. Ini menggunakan rumus. Tegangan kali arus saja. P kali I. Sama dengan 5,1 dikali. 50 mA. Ini didapat sekitar 5,1 dikali. 0,255 Watt. Jadi zener ini yang kalian gunakan minimum 0,255 Watt. Jadi bisa kalian cari zener setengah Watt. Atau 1 Watt. Lebih besar lebih baik. Di sini yang saya gunakan 1 Watt. 5,1. Oke, lalu bagaimana cara menentukan R? Saya yang umum saja menggunakan resistor 1,4 Watt yang banyak di pasaran. Karena kita membutuhkan 1,75 Watt. Jadi kita paralel resistornya. Berapa banyak? Perhitungannya. 1,75 Watt. Dibagi seperempat. Ini dapat 7 piece, 7 buah. Jadi kalian paralel 7 buah. Nilai resistor di sini 700. Jadi agar berapa resistor yang diparalel. Nilainya 700 x 7. Banyak yang diparalel. 49. Atau 4K9 Ohm. Jadi kalian cari saja R paling kecil segini. Saya contohkan di sini. Saya menggunakan 5K6 Ohm. 7 buah. Terlihat. 7 buah. Oke, jadi. Yang saya gunakan 5K6 Ohm. 7 piece. Jadi nilai barunya bila menggunakan resistor seperti ini. 5K6 dibagi 7 sama dengan 5600 dibagi 7. 800 Ohm. Dan arus maksimumnya bila menggunakan 5K6. IMAG 40 dikurang 5,1 dibagi 800. Ini didapat 40 dikurang 5,1 dibagi 800. 43 mili. Jadi masih memadai bila kalian menggunakan contoh seperti yang saya buat di 5K6. Karena beban yang saya gunakan kira-kira 30 miliampere. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.